Selanjutnya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel ini Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi beberapa informasi Khususnya pertanyaan yang sering muncul ya di komentar yang ada di channel saya Mas Agus, kira-kira berapa sih budget traveling ke India seperti itu? Sebenarnya ini merupakan pertanyaan yang masih bisa dikatakan sulit untuk dijawab Karena pertanyaan ini sangat general sekali ataupun sangat umum alias tidak spesifik Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Biaya traveling ataupun budget traveling ke India itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama seperti tujuan wisata yang ingin teman-teman kunjungi Yang kedua lama traveling teman-teman, sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, satu bulan Yang ketiga jumlah travelernya, apakah teman-teman sendirian berdua ngajak teman Ataukah by group gitu ya, 10-20 gitu ya Yang keempat gaya traveler teman-teman, ada yang mungkin backpacker gitu ya Traveling sebagai petualangan gitu ya, semuanya diatur oleh dirinya sendiri Ada juga yang kadang berpikir traveling itu merupakan ya itu semuanya harus diatur oleh agent ataupun guide-nya Seperti itu, ataupun pemandu Dan yang kelima kadang musim juga mempengaruhi ya biaya traveling teman-teman ya Karena semuanya nanti akan berpengaruhi terhadap yang namanya transportasi, penginapan, makan, dan juga biaya tiket masuknya Nah teman-teman sekalian, untuk mempermudah saya menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan terkait berapa budget traveling ke India Saya membuat asumsi budgeting ya, saya membuat asumsi ya, budgeting ya, untuk dua orang Jadi ada beberapa asumsi ya, terkait budgeting ataupun anggaran yang saya buat Yang pertama, budgeting ini saya asumsikan untuk dua orang Yang kedua, untuk empat malam ya, yaitu tanggal 1, 2, 3, dan 4 buan apapun ya Jadi tanggal 1 check-in, tanggal 5 check-out, itu kita hitung empat malam Yang ketiga ya, traveling-nya melingkupi Delhi dan Agra Yang keempat, traveling-nya tanpa guide Yang kelima, saya menyusun budgeting ataupun anggaran ini lose budget ataupun budget yang bisa dikatakan masih longgar Jadi mungkin ada kelebihan ya, kurang lebih di sana Jadi tidak strict ataupun tidak ketat dalam penyusunannya Yang keenam, yaitu saya asumsikan 1 rupiah sama dengan 200 rupiah Yang ketujuh, budgeting ini di luar dari harga tiket pesawat Karena teman-teman pasti punya preferensi masing-masing Mungkin ada yang dapat diskon, mungkin ada yang tidak Jadi saya buat di luar dari harga tiket pesawat Dan yang terakhir, asumsi ini dibuat di luar dari teman-teman belanja oleh-oleh Maklum ya, namanya oleh-oleh Kadang ada yang belinya banyak, ada yang dikit gitu ya Ada yang murah, ada yang mahal gitu ya, tergantung dari teman-teman Oke, jadi asumsi saya yang saya buat dalam budgeting ini adalah seperti itu ya Nah teman-teman sekalian, mari kita mulai menghitung ya Nah saya akan menghitung yang pertama dari penginapan Nah teman-teman nanti ya, misalnya saja akan menginap dari tanggal 1, 2, 3, 4, sampai tanggal 5 Tanggal 1 adalah check-in, tanggal 5 adalah check-out Jadi itu terhitung 4 malam Nah saya menghitung untuk 1 malam ya, penginapan teman-teman ya Ini kembali saya tekankan adalah asumsi backpacker ya Nah jadi untuk 1 malam kita asumsikan yaitu 300 ribu rupiah Ataupun 1.500 rupiah Nah penginapan ini ya, khusus untuk backpacker Dia tidak terlalu murahan dan tidak terlalu sangat mahal Ya, dan biasanya posisinya untuk harga segini ada di pargan Nah penginapannya di dalamnya biasanya double room Ber-AC dan ada breakfastnya Ataupun makan pagi dan juga ada air panasnya Teman-teman bisa dapat harga segini Dan tentunya pastikan ya harus reviewnya bagus ya Misalnya teman-teman cari di booking.com Ataupun di make my trip dan lain-lainnya Ya, jadi 4 malam x 300 ribu rupiah Sudah kita dapat totalnya 1.200.000 rupiah Ataupun sekitar 6.000 rupiah Nah itu yang perhitungan yang pertama terkait penginapan Yang kedua terkait transport Nah untuk Delhi teman-teman Saya asumsikan ya Tanggal 1 teman-teman akan di drop ya Dari airport menuju hotel Jalan-jalannya lokal Delhi yaitu tanggal 2 Tanggal 3 ya Ada pun tanggal 4 teman-teman akan pergi ke Agra Ataupun Taj Mahal Tanggal 5 teman-teman akan lokal Delhi lagi Dan menuju airport gitu ya Jadi saya hitung untuk Delhi ya Transportasinya sekitar 900 ribu rupiah Ataupun 4.500 Mas Agus ini transportasi jenis apa? Teman-teman bisa menggunakan Uber Ya, transportasi online Uber gitu ya Di lokal Delhi ya Ataupun Bajai Kalau teman-teman bisa menggunakan transportasi umum Seperti khususnya Metro Ataupun MRT ya Kita sebut zaman sekarang ya Itu akan lebih murah Delhi punya transportasi gitu Seperti itu ya Nah Ada pun untuk ke Agra Transportasi teman-teman Saya patok budgetingnya sekitar 400 ribu rupiah Untuk berdua tentunya ya Yaitu atau sekitar 2.000 rupiah Ya Transportasi apa yang digunakan? Teman-teman ini menggunakan yaitu kereta Ataupun bus AC Seperti itu ya Jadi untuk transportasi kita sudah dapat 900 ribu untuk lokal Delhi Plus 400 ribu Jadi sudah sekitar 1.300.000 Nah sekarang kita pergi ke Ataupun menuju ke budgeting makan Nah untuk makan saya hilangkan Disini Kita hilangkan untuk makan paginya Ataupun sarapannya Karena sudah disediakan oleh hotel Alias gratis Selanjutnya kita menuju ke makan siang Makan siang Saya buat 4 kali Karena asumsinya tanggal 1 Teman-teman biasanya datang dari Indonesia Ke Delhi Biasanya malam hari ya Sehingga tidak ada makan siang Kita hitung 4 kali Ada pun makan malam kita hitung 5 kali Agar makan teman-teman enak Saya buat budgeting disini Sekali makan berdua 200 ribu rupiah Ataupun seribu rupiah Seperti itu Nah makanan jenis apa Mas Agus Yang bisa didapet? Nah teman-teman tentunya ini Bukan merupakan restoran mewah ya Ini restoran yang McDonald bisa KFC bisa ya Dengan menu yang general Ataupun umum Ataupun teman-teman ke restoran biasa Restoran Mughal Ataupun Chinese food ya Harga ini masih bisa masuk Tentunya restoran yang biasa ya Maksudnya seperti itu ya Yang tidak mewah Seperti itu Jadi Makan siang 4 kali Dikali 200 ribu Sama dengan 800 ribu rupiah Makan malam 5 kali Dikali 200 ribu Sama dengan 1 juta rupiah Jadi totalnya sekitar 1 juta 800 Atau sama dengan 9 ribu rupiah Oke itu untuk makan Ada pun untuk tiket masuk Nah objek wisata Nah untuk objek wisata disini Saya merekomendasikan teman-teman Beberapa ada rekomendasi wisata Yang objek wisatanya berbayar ya Yang pertama saya rekomendasikan Humayuntom Kutub Minar Red Fort Agra Fort Dan yang terakhir pastinya Taj Mahal Nah untuk 4 objek wisata terakhir Yang saya sebutkan tadi Ada 3 di Delhi Humayuntom Kutub Minar Dan Red Fort Itu masing-masing 500 rupiah Ataupun 100 ribu rupiah per orangnya Gitu ya Ada pun untuk Agra Fort 500 rupiah per orangnya Dan Taj Mahal paling mahal nih 1000 rupiah Ataupun 200 ribu rupiah Seperti itu Sehingga kalau objek 4 objek wisata Dikali 2 orang Dikali 100 ribu rupiah Sama dengan 800 ribu rupiah Dan ditambah 1 objek wisata Taj Mahal Dikali 2 Dikali 200 ribu Sama dengan 400 ribu rupiah Sehingga untuk objek wisata ini Teman-teman sudah menghabiskan 1 juta 200 Ataupun sekitar 6 ribu rupiah Nah jadi Berapa kira-kira totalnya nih Setelah kita membahas Penginapan Transportasi Makan dan tiket Masuk Setelah saya jumlah-jumlah Semoga saja tidak salah Jadi dengan asumsi Sekali lagi nih Saya sebutkan Asumsinya yaitu Untuk 2 orang 4 malam Gayanya backpacker Seperti itu Tujuannya Delhi Agra Tanpa guide Budgetingnya Lose Ataupun longgar Tidak terlalu Mencekik Asumsi selanjutnya 1 rupiah sama dengan 200 rupiah Di luar tiket pesawat Dan di luar Oleh-oleh Total dari Budgeting Travelling ke India Yaitu 5 juta 500 ribu rupiah Nah kira-kira Sama apa enggak nih Sama Sama kira-kira Travelling di Indonesia Saya rasa Harganya kurang lebih sama ya Dengan di Indonesia Bahkan kadang lebih murah ya Kalau dibandingkan dengan Eropa Mungkin ya jauh Lebih mahal Sehingga Menurut saya India Memiliki Kans yang cukup bagus ya Untuk menjadi tujuan Travelling Kalau ada pertanyaan Silahkan masukkan ke komen Jika ada dari penuturan saya Salah Kurang Lupa Tentunya itu Saya sebagai manusia Silahkan Diberikan masukan Dan Juga Rekomendasi teman-teman Agar saya bisa memberikan Kontribusi video yang lebih baik Oke teman-teman Sampai jumpa Dan semoga teman-teman Bisa mendapatkan Perjalanan ke India Yang lancar Dan menyenangkan Sampai jumpa Bye Sampai jumpa